Yogyakarta 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 bukan hanya tentang bentang alamnya saja, melainkan tentang sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Tidaklah mengirangkan apabila Yogyakarta disebut sebagai pusat pariwisata selanjutnya setelah Pulau Bali. Perpaduan alam dan budaya di Yogyakarta yang merupakan kota gudeg ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Situs Ratu Boko adalah salah satu bukti dari peninggalan sejarah negeri ini. Kompleks ini disebut sebagai situs dikarenakan Ratu Boko ini merupakan reruntuhan dari sebuah istana dan bangunannya tidak menyerupai candi. Tempat ini juga lasim disebut sebagai keraton Ratu Boko. Kompleks situs Ratu Boko terletak pada perbukitan dengan ketinggian 195,97 mdpl. Situs ini terletak di bagian selatan Prambanan, 2 km ke arah selatan dari jalan Yogyakarta. Secara administratif, situs ini terletak pada 2 dusun, yaitu Dusun Sambirejo dan Dusun Dawung, Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Secara geografis, situs ini terletak pada garena 7 derajat 46 menit 18,4 detik lintang selatan, dan 110 derajat 29 menit 25,6 detik hujur timur. Situs Ratu Boko adalah satu-satunya situs pemukiman masa klasik terbesar yang ditemukan di Tanah Jawa, khususnya Jawa bagian tengah. Situs ini masih menyimpan banyak misteri serta berbagai fenomena menarik untuk ditelusuri dan diukap. Latar belakang mengenai situs Ratu Boko belum dapat diungkap secara pasti. Sejauh ini, masih digunakan data non-tekstual berupa bangunan, arca, keramik, berabah, dan artefak-artefak lain, serta data tekstual berupa prasasti yang ditemukan. Berdasarkan prasasti yang ada, dapat disimpulkan bahwa kawasan situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah bercorak Hinduisme dan Budhisme, yang dibangun sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Kompleks ini pada awalnya merupakan kompleks wihara untuk tempat tinggal para biksu dalam agama Buddha. Pada prasasti tertua yang ditemukan di situs Ratu Boko tercantum angka 714 Saka atau 792 Masehi, yang berisi tentang peringatan pendirian Abiyagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, fungsi kompleks situs Ratu Boko diubah menjadi kediaman penguasa yang bernama Rakai Walain Kukumbayoni atau Sri Kumbaja yang menganut agama Hindu. Unsur agama Hindu dan Buddha amat kompleks pada situs ini. Keberagaman kepercayaan dan multikulturalisme sumber daya budaya tergambar dari warisan budaya ini. Hal ini mengajarkan kepada kita semua prinsip mengenai toleransi dan harmoni yang amat mengakar. Upaya pemugaran situs Ratu Boko dimulai pada tahun 1938 oleh FDK Bosz N.J. Krum dan W.F. Suterheim. Penelitian diawali mengacu pada upaya pemugaran ini. Kegiatan awal penelitian meliputi pendeskripsian, pengukuran, dan pemotretan terhadap sisa-sisa bangunan yang sudah tampak jelas di permukaan tanah. Penelitian tersebut berlangsung hingga 1973. Kemudian, penanganannya diambil alih oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada rangkaian penelitian ini, dilakukan pula ekskavasi penyelamatan terhadap beberapa struktur bangunan yang terpendam tanah. Situs Ratu Boko ini meninggalkan bervariasi peninggalan, antara lain. 1. Gapura Utama Gapura Utama terdiri dari 3 buah gapura, yaitu gapura tengah dan 2 gapura apit, yang disusun berjajar ke arah utara dan menghadap ke arah barat, tempat matahari terbenam. Gapura tengah dan gapura apit berbentuk padu laksa. Gapura tengah memiliki ukuran lebih besar dibanding kedua gapura pengapitnya. Pada dasarnya, setiap gapura memiliki atapnya masih-masih, tetapi atap gapura tengah sudah rusak, sehingga tidak diketahui bentuk aslinya. Berdasarkan perbandingan dengan kedua gapura apitnya, diperkirakan bentuk gapura tengah sama dengan gapura apit, yaitu berbentuk padu laksa dengan puncah berbentuk ratna. Gapura utama ini berfungsi sebagai pintu masuk situs Ratu Boko, sekaligus sebagai penghubung halaman teras pertama dengan halaman teras kedua. 2. Candi Pembakaran Candi Pembakaran berada di teras ketiga. Candi ini berbentuk bucur sangkar dengan berteras dua. Pada bagian sisi barat candi pembakaran, terdapat tangga naik. Hinding candi diperkuat dengan selapis batu andesit, sedangkan pada bagian dalamnya tersusun oleh batu putih. Pada bagian tengah candi, terdapat perigi atau sumuran berbentuk segi empat. Candi ini diduga sebagai bangunan suci yang berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara keagaman umat hindi, karena mempunyai ciri-ciri sebagai candi hindi. Yaitu berukuran besar, terdapat perigi atau sumuran di bagian tengahnya, menghadap barat, dan mempunyai anak tangga. 3. Pendopo Bangunan pendopo berada di teras keempat dengan luas 14.000 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari pagar pendopo dan dua buah batu. Satu batu di sebelah utara dan satu batu di sebelah selatan. Kaki dan atap pagar keliling terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terbuat dari batu putih. Pada bagian atas pagar, terdapat dihiasan berupa utpala. Pada bagi pagar, terdapat jalatwara yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam pagar keluar, yang kemudian ditampung dalam wadah berbentuk melengkung. Kedua batu tersebut terbuat dari batu andesit. Keduanya dihubungkan dengan selasar. Batu bangunan ini merupakan bangunan sentral, yang dahulu di atasnya berdiri tiang-tiang penyangga bangunan dan diperkirakan mempunyai dinding. Bangunan ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat tinggal. Paseban Pada bagian tenggara pintu gerubang utama, kira-kira 175 meter, terdapat dua buah batur berdampingan, yaitu batur B1 dan batur B2. Kedua batur ini biasa disebut Paseban. Batur B1 terletak di bagian timur, dan batur B2 terletak di bagian baratnya. Paseban diperkirakan merupakan bangunan dengan konstruksi kayu. Hal tersebut didukung dengan andanya temuan berupa umpak-umpak batu yang berfungsi sebagai penyangga tiang yang terbuat dari kayu. Berdasarkan temuan-temuan yang tersisa, menunjukkan bahwa Paseban berfungsi sebagai bangunan profan, karena di sekitarnya tidak ditemukan unsur-unsur bangunan suci. 5. Miniatur Candi Pada bagian selatan dan sudut tenggara kompleks ini, terdapat tiga buah miniatur candi dan sebuah batur. Tiga miniatur candi itu terdiri dari sebuah miniatur candi utama dan dua miniatur candi abit. Miniatur candi utama terletak pada bagian tengah berukuran lebih besar dibandingkan kedua miniatur candi abitnya. Di antara miniatur candi dengan batur, terdapat bak air. Pada bak air tersebut, terdapat saluran yang menghubungkannya dengan miniatur candi. Dari temuan yang ada, berupa prasasti pada lempengan emas yang berbunyi Om Rudra Yana Puh Swaha. Diperkirakan, miniatur candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa siwa, sedangkan batur di depannya sebagai tempat peserta pemujaan. 6. Pemandian Berdasarkan data bangunan yang masih ada, pemandian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Pada bagian utara, terdapat kolam-kolam berbentuk segi empat, sedangkan pada bagian selatan, terdapat kolam-kolam berbentuk bulan. Kedua bagian tersebut, masing-masing dibatasi oleh pagar keliling dengan beberapa gapura. 7. Keputren Keputren ini berada pada teras ke-6. Keputren terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi barat dan timur. Kedua bagian ini dipisahkan oleh pagar dan dihubungkan oleh sebuah gapura. Bagian timur, terdapat kolam berbentuk segi empat, yang berfungsi sebagai penyuplai kebutuhan air di bagian keputren. Diperkirakan, keputren ini berfungsi sebagai tempat tinggal dengan konstruksi bangunan kayu. Pada halaman ini, terdapat umpak-umpak batu berelialif binatang dan tumbuhan. 8. Gua Lanang dan Gua Wadong Pada kelompok bangunan di sebelah timur Situs 1 Boko, terdapat dua buah-buah, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadong. Disebut sebagai Gua Lanang, karena pada ambang atas lubang masuknya, terdapat pahatan palus. Sedangkan disebut sebagai Gua Wadong karena pada ambang atas lubang masuknya, terdapat pahatan vagina. Kedua gua ini menghadap ke arah selatan. Gua Wadong terletak kira-kira 20 meter di sebelah tenggara Gua Lanang dan berada di tempat yang lebih rendah. Menurut Kusen, gua-gua tersebut berfungsi sebagai gardu jaga. Karena dari lingkungan sekitar gua tersebut, orang bisa memandang wilayah di sebelah selatan dan timur dengan meluasa. Situs 1 Boko ini sekarang menjadi salah satu obyek wisata yang menarik dan wajib dikunjungi bagi wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Situs 1 Boko buka pada hari Senin hingga hari Minggu pada pukul 6 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk untuk pengunjung dengan usia 3 hingga 10 tahun dikenai biaya sebesar Rp20.000. Dan untuk pengunjung dengan usia di atas 10 tahun dikenai biaya sebesar Rp40.000. Tiket untuk study tour dengan minimal 20 orang dikenai biaya masing-masing Rp20.000. Terima kasih telah menonton!